Halo guys, kita jumpa lagi, ketemu lagi sama aku Galo Cristianto, salam dari kota Solo Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke video aku yang satu ini Jangan lupa klik subscribe-nya, biar gak ketinggalan video aku yang berikutnya Buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir ke video aku Seperti biasa guys, aku hadir dengan informasi yang bermanfaat seputar pembahasan di dunia hewan Dan untuk kali ini, aku mau sedikit bahas tentang kadal besar komodo Gimana? Teman-teman pasti udah tau kan, komodo itu kayak gimana? Aku yakin se-Indonesia raya pasti udah ngerti lah, komodo itu kayak gimana? Soalnya untuk komodo, itu udah umum diperkenalkan dari sekolah dasar Dan bahkan di tingkat sekolah yang lebih rendah lah Dikenalkan sebagai hewan langka yang berbahaya Nah, di video aku kali ini aku mau sedikit berbicara lebih banyak seputar komodo Aku mau mulai dari mana dulu ya? Aku rasa aku mulai dari namanya aja Hewan besar ini memiliki nama ilmiah Faranus Komodoensis Dan biasa disebut di Indonesia cuma komodo aja Meskipun ada nama panggilan lain seperti naga komodo atau buaya darat Untuk yang buaya darat ini masih banyak yang belum ngerti Dan aku sendiri juga gak ngerti kenapa disebut buaya darat Bukan maksud buaya darat yang ditujukan buat manusia ya Lebih ke mungkin ukurannya gede kayak buaya gitu atau berbahaya seperti buaya Yang jelas komodo ini lebih umum disebut sebagai komodo aja Aku rasa untuk komodo ini gak perlu terlalu banyak bicara ya Soalnya udah cukup terkenal dan aku rasa sampai di seluruh dunia juga udah tau Komodo ini berasal dari Indonesia dan komodo bentuknya kayak gimana Komodo ini udah sangat-sangat terkenal guys Jadi kita patut bangga komodo ini ada di negara kita Dan orang-orang juga udah pada tau komodo ini hanya ditemukan di Indonesia Tepatnya di NTT sana, Nusa Tenggara Timur Faranus Komodoensis atau biasa disebut komodo Biwak besar ini udah masuk ke daftar dilindungi Jadi gak boleh dipelihara dan bahkan untuk kawetannya pun juga gak boleh disimpan Apapun yang berhubungan dengan komodo gak boleh kita simpan Kita simpan sih boleh, cuman ada izin khusus yang aku rasa sangat rumit ya Jadi kita gak boleh sembarangan buat pelihara apalagi berburu liar kayak gitu Untuk hewan dilindungi biasanya udah pada banyak dikenal di Indonesia Itu karena apa? Biasanya hewan yang terancam punah Di Indonesia lebih disosialisasikan Mungkin lewat iklan TV atau berita-berita apa Lewat pendidikan juga sering kan Kalian waktu sekolah dasar TK Pasti diajari hewan-hewan dilindungi hewan-hewan buas kayak gitu kan Lebih dikenalkan lah Sayangnya banyak banget hewan yang gak dikenalin secara umum atau lebih meluas kayak gitu Nah disini aku bakalan berusaha bahas hewan apa aja yang ada di Indonesia Yang jelas banyak banget guys keaneka ragaman jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia Oke untuk komodo ini yang perlu dibahas apa ya Aslinya banyak banget sih sesuatu menarik yang bisa aku sampaikan Cuman disini aku rangkum aja poin-poinnya Untuk komodo ini spesies terbesar dari keluarga Faranide atau biawak Jadi kategori biawak yang paling besar Aku udah sering buat video seputar pengenalan jenis-jenis biawak Nah komodo ini juga biawak guys dan biawak yang paling gede Untuk komodo ini gak perlu begitu dijelasin bentuknya kayak gimana Soalnya buat masyarakat umum dan bahkan dunia Komodo ini udah sangat-sangat dikenal Untuk biawak ini hanya ditemukan di Indonesia tepatnya di NTT Nusa Tenggara Timur Komodo adalah satwa langkah yang perlu kita perhatikan Harus ada tindakan lebih agar populasinya semakin naik dan semakin naik Jangan sampai populasinya semakin turun semakin turun dan diambang kepunan Sayang banget Ini adalah hewan paling keren di Indonesia bro Bayangin aja ada hewan yang mirip naga kayak gini Ukurannya juga gede banget Biawak terbesar di dunia Dan aku rasa komodo ini salah satu hewan yang paling terkenal dari Indonesia di dunia Di pemerintahan kita aku rasa ada tindakan yang sudah sangat-sangat membantu Dan aku rasa sudah sangat tepat untuk menjaga si komodo ini agar tetap lestari Biar tidak jatuh di ambang kepunahan Satu, menjadikan tempatnya atau populasinya sana menjadi hutan lindung Itu berguna banget buat mengontrol dan aku rasa ada penjagaan khusus lah di pulau nya sana Itu membantu banget agar tempatnya lebih terjaga Tidak dieksploitasi menjadi bangunan-bangunan buat tempat tinggal atau proyek kapan kayak gitu Kedua memasukkan komodo ini ke daftar hewan dilindungi Nah, kalau ada badan hukumnya itu hewan lebih dilindungi guys Masyarakat gak bisa sembarangan buat mengkonsumsi, memperjual, belikan, memelihara Jadi aku rasa tindakan nomor dua ini juga gak kalah hebat Dan untuk tindakan nomor tiga Upaya untuk melestarikan komodo ini ada kebun binatang Di Indonesia pasti banyak kan yang pelihara komodo kayak gitu Maksudnya di kebun binatang Nah, upaya yang nomor tiga ini aku rasa juga oke banget Untuk kebun binatang Ya emang sih, untuk pemikiran sempit atau sudut pandang tertentu Itu ada sudut pandang hewannya kasian, takut gak kerawat Cuman kenyataannya aku rasa kebanyakan kebun binatang lebih menjaga hewannya sih Jangan sampai mati, jangan sampai sakit kayak gitu Dari segi pakan, kebersihan kandang, luas kandang Itu sangat-sangat diperhatikan Dan untuk beberapa waktu yang lalu aku lihat berita Salah satu kebun binatang di Indonesia juga bisa menternak komodo Bisa membudidayakannya Ada beberapa bayi yang mentas Nah, gimana? Terbukti sukses kan? Nyatanya komodo juga bisa dikembanggihakan di kebun binatang Komodo ini punya cara berburu yang unik banget Dia beda dengan kebanyakan predator Komodo gak berburu mangsa disergap, dimatiin, dicabik-cabik, langsung dimakan kayak gitu Gak guys Komodo unik banget Dia punya cara tersendiri buat berburu mangsa Biasanya komodo bakalan mengendap-ngendap Bakalan diserang, diberikan efek gigitan yang fatal Kalau udah beberapa jam, beberapa hari Mangsanya tumbang baru dikejar Itu jaraknya bisa cukup jauh ya Cuman tenang aja Komodo punya indera penciuman yang sangat-sangat tajam Dan sangat-sangat jauh masih bisa mengendus mangsa kayak gitu Untuk indera penciuman komodo lebih ke lidahnya ya Sebagai sensor buat mengetahui keadaan sekitar juga Untuk pandangan komodo juga cukup bagus guys Komodo ini matanya juga bisa melihat dengan cukup jelas Kecuali untuk malam hari Untuk mangsa utamanya komodo ini biasanya makan Eits bentar Aku garis bawah dulu Soalnya meskipun sama-sama komodo Jika ukurannya berbeda Itu makanannya juga beda Untuk yang besar, yang indukan, yang dewasa Itu biasanya memangsa seperti mungkin rusa, babi Di alam ada apaan aja ya Ada sapi apa kerbo gitu enggak? Kayaknya ada kerbo juga kan? Nah untuk yang gede biasanya makan kayak gitu Dan untuk yang kemaja atau yang kecil itu biasanya makan burung Kelinci, kadang monyet kecil, apapun yang ditemui Untuk yang baby banget juga makan serangga guys Komodo adalah tipe hewan yang menyediri Jadi bukan hewan yang berkelompok kayak gitu Komodo hanya berkelompok itu saat makan dan juga musim kawin Jadi hanya dua faktor itu Saat malam hari biasanya beristirahat Mereka hanya beraktifitas pada pagi hingga sore hari Buat teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan di benak teman-teman Komodo berbahaya enggak buat manusia? Gimana? Kira-kira berbahaya apa enggak? Aku rasa untuk yang kecil enggak begitu bahaya ya Cuman komodo bisa tumbuh cukup besar guys Rata-rata yang di alam Yang ditemukan itu ukurannya bisa 2-3 meter Dan untuk beratnya bisa ratusan kilo Gimana? Di atas manusia normal kan? Maksud aku segi panjang atau tinggi Dan perbandingan berat Jauh lebih gede komodo daripada manusia normal dibasa Aku rasa untuk yang dewasa sangat-sangat berbahaya Dari efek gigitan aja itu udah sangat bahaya guys Rahang komodo itu kuat banget ya Dan semua jenis biawak Itu sistem pertahanan rata-rata rahang yang kuat Ditambah lagi cakarnya gede banget bro Hati-hati jangan main-main dengan komodo Apalagi saat terprovokasi sesuatu di luar dugaan bisa saja terjadi Dan yang lebih bahaya lagi Komodo ini tergolong ahli di semua medan Maksudnya gini Komodo itu di daratan Dia sangat-sangat berbahaya Apalagi waktu dia ngejar kayak gitu Komodo bisa berlari 20 km per jam ya Aku agak lupa Nah itu cepet banget loh Apalagi kalau di medan yang gak lurus datar kayak gitu Kita bisa kekejar Kecuali kalau di jalan lapang gitu Mungkin kita bisa menang Cuma kan di habitatnya sana seperti banyak Seperti tumbuhan kayak gitu kan Kita gak bisa lari dengan bebaskan Nah itu bahaya banget Di air Komodo juga sangat pandai buat berenang Bahkan menyelam pun aku rasa juga komodo sangat-sangat pandai Meskipun di kedalaman tertentu ya Di air berbahaya Di darat berbahaya Gimana? Ada lagi? Oh iya Ada satu lagi Komodo juga bisa manjat pohon Nah gimana? Kurang bahaya apa coba Kita gak bisa lari kemana-mana Solusinya cuma satu Hindari Jangan memprovokasi Jangan cari masalah Dah beres Meskipun komodo sangat-sangat berbahaya Untuk yang dewasa Cuma tenang aja Lagian untuk komodo Penyebarannya sangat-sangat terbatas kok Cuma di Nusa Tenggara Timur sana Mungkin di sekitaran pulau kecil ada ya Aku gak begitu ngerti Cuma yang tertulis Penyebarannya cuma Endemic Indonesia Dan juga NTT Nusa Tenggara Timur Jadi kita gak akan ketemu dengan komodo Tenang aja guys Kita gak akan bermasalah dengan komodo Kecuali kalian tertarik pengen piknik ke sana Ya hati-hatilah Ingat kata-kata yang aku ucapkan tadi Jangan memprovokasi hati-hati Aku kalau buat video konten seputar komodo Aku rasa bisa terlalu panjang Karena banyak banget hal menarik yang bisa aku sampaikan Cuma videonya aku persingkat aja Aku cuma bicara poin-poin yang ingin aku sampaikan Gimana? Ada pertanyaan? Atau mungkin ada informasi tambahan yang ingin teman-teman tambahkan? Bisa komentar di video aku yang satu ini Biar teman-teman semua yang nonton video aku Lebih banyak lagi informasi seputar komodo Di akhir video aku mau sedikit tambahkan informasi seputar Proses perkembang biaknya Komodo dewasa itu 1 kali reproduksi bisa menghasilkan 20 butir telur Kurang lebihnya segitu Aku rasa cukup banyak sih Buat kategori biawak kayak gitu Semakin besar biawak semakin besar komodonya Itu biasanya telurnya semakin banyak Untuk masa inkubasinya cukup lama guys Biawak terkenal masa inkubasi telurnya yang cukup lama Bisa 6-9 bulan Kalau yang aku baca komodo ini sekitar 6-7 bulan Sekitar segitu Lumayan lama lah buat penantian telur yang menetas Oke videonya aku akhiri dulu Terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin aku Dari awal hingga akhir Terima kasih atas dukungannya Besok kita jumpa lagi Terima kasih atas dukunganmu